Selama pengalaman saya komisinya itu rata-rata tidak ada yang melebihi 5 dolar ya teman-teman Rata-rata komisinya itu kalau nggak 3 dolar ya 3,5 dolar kalau nggak 4 dolar Dan paling tinggi itu rata-rata 5 dolar ya teman-teman Jadi nggak ada yang sampai 6-7 dolar Nah menurut saya pribadi untuk komisi di akun Raw Spread dan Zero ini rata-rata komisinya itu cukup murah ya Kalau dibandingkan dengan beberapa broker yang udah kita bahas sebelumnya Oke guys sesuai dengan judul video disini kita akan langsung aja membandingkan antara broker Agnes dengan Coinster Brokers ya Untuk perbandingan yang pertama kita akan membandingkan kedua broker tersebut melalui website Wikifx Nah kita mulai terlebih dahulu dari broker Agnes Nah disini seperti yang kalian lihat broker Agnes itu mendapatkan skor yang cukup tinggi di Wikifx yaitu 8,17 Dan disini juga kalian bisa melihat keterangan ya bahwasannya broker Agnes ini merupakan salah satu broker yang juga berdirinya itu di Siprus Dan saya juga udah nanya ke customer support mereka ya Kapan mereka mulai beroperasi dan customer support mereka ini bilang bahwasannya broker Agnes itu sudah mulai beroperasi sejak tahun 2008 Nah which is ya hingga saat ini broker ini itu sudah beroperasi kurang lebih ya sekitar 15 tahun ya bisa dibilang sebagai salah satu broker yang cukup legend juga ya Dan juga sangat populer di Indonesia Nah kemudian bagaimana dengan regulasi yang dimiliki oleh broker Agnes Nah setelah sebelumnya kita juga udah pernah bahas ya broker Agnes ini dan di video tersebut kalian masih bisa melihat bahwasannya broker ini itu terdaftar di FCA Ya tapi saat ini broker ini sudah tidak memperpanjang pendaftarannya di regulasi FCA ya Jadi disini regulasi yang dimiliki oleh Agnes itu hanya 3 saja ya yaitu CAISEC ya kemudian FCA kemudian FSA ya Jadi bisa dibilang untuk regulasinya yang lumayan ketat ya itu cuma CAISEC aja Itu pun untuk regulasi di Eropa sana ya teman-teman Nah kemudian apakah memang benar broker Agnes ini itu benar-benar terdaftar di CAISEC ini atau tidak ya Disini saya sudah cek langsung ke website resminya CAISEC ya yaitu di CAISEC.gov.cy Bahwasannya Agnes memang benar sudah terdaftar di regulasi ini dengan nama Agnes CYLTD ya Dan juga dengan license nomornya 178-12 Kalau disini kita lihat license nomornya juga sama ya yaitu 178-12 Nah itu sedikit perkenalan tentang broker Agnes ya teman-teman Nah kemudian disini kita akan bahas berapa sih skor yang didapatkan oleh Windsor Brokers di website Wikifix Nah kalian bisa lihat langsung disini skor yang dia dapatkan adalah 6,69 ya Kalau tadi Agnes itu mendapatkan 8,17 Disini untuk skornya itu terbaut ya cukup jauh ya teman-teman Dan asal negara mereka juga sama-sama berasal dari negara Siprus ya Dan yang menarik dari Windsor Brokers ini Saya sudah cek di beberapa artikel yang membahas tentang broker ini Kemudian juga sudah saya validasi dengan saya tanya ke customer support mereka Bahwasannya memang benar ya broker ini itu sudah mulai beroperasi sejak tahun 1988 ya Alias broker ini salah satu broker tertua yang pernah saya tahu ya teman-teman Broker ini itu sudah beroperasi selama 35 tahun ya Bisa dibilang bukan legend lagi ya Di atas legend itu ada namanya The Dengkot ya teman-teman Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu broker The Dengkot Yang masih aktif beroperasi hingga sampai saat ini Dan kalau kita cek untuk regulasinya juga Ini hampir mirip-mirip dengan regulasi yang dimiliki oleh Agnes tadi ya Yaitu untuk regulasi kuatnya dia hanya memiliki CAISEC saja Nah selepas dari CAISEC itu dia memiliki beberapa regulasi lepas pantai Seperti FSC dan FSA ya Mirip-mirip lah dengan broker Agnes ini Nah kemudian kita akan cek apakah benar broker ini terdaftar resmi di CAISEC atau tidak ya Di sini saya juga sudah mengunjungi website resminya CAISEC GOV.CE Dan memang benar bahwasannya broker ini itu terdaftar di CAISEC dengan nama Winsor Brokers Ltd Dengan lisensi nomor 030-04 Dan kalau kita cek di sini sama ya teman-teman Lisensi nomornya adalah 030-04 Oke selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis akun yang dimiliki oleh kedua broker ini Nah di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari membahas jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker Agnes Nah secara umum ya di broker Agnes ini itu memiliki dua jenis akun Yaitu akun standar dan juga akun profesional ya Nah nantinya masing-masing akun ini itu juga memiliki pembagiannya lagi ya Misalnya akun standar ini itu terdiri dari dua akun lagi ya Yaitu akun standar dan juga akun standar send Begitu juga dengan akun profesional mereka ya Akun profesional mereka itu memiliki pembagian lagi ya Yaitu akun raw spread, akun zero, dan akun pro mereka Nah di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu dari akun standar di broker Agnes ini ya Nah kita bisa scroll aja ke bawah Nah di sini kita bisa melihat ya teman-teman Fitur-fitur akun standar dan juga akun standar send mereka Di sini untuk deposit minimumnya itu tergantung dengan sistem pembayaran ya Nah nanti untuk sistem pembayaran itu akan kita bahas di metode deposit ya teman-teman Atau di pembahasan ketiga So pastikan kalian simak video ini sampai akhir ya Nah jadi intinya untuk deposit ini itu bisa kalian lakukan deposit itu sekecil mungkin ya Apalagi di sini mereka menyediakan akun send Nah biasanya itu 10 dolar pun udah bisa ya teman-teman untuk lakukan deposit di akun send seperti ini Nah selanjutnya untuk spread ya itu untuk akun standar dan akun send mereka itu rata-rata mulai dari 0,3 pip saja Nah ini merupakan claim dari mereka ya teman-teman Tapi pada kenyataannya untuk spread ini rata-rata mulai dari 1 pip ya teman-teman Dan lebih seringnya itu lebih dari 1 pip ya Jarang banget spreadnya itu kurang dari 1 pip Nah ini menurut pengalaman saya pribadi ya Kemudian untuk komisi ya tentu untuk akun standar dan akun standar sendnya ini tidak ada tanpa komisi ya Karena memang keuntungan perusahaan untuk akun standar dan akun standar send ini diambil dari spreadnya saja Kemudian untuk leverage maksimumnya Nah seperti biasanya ya untuk broker-broker yang tidak memiliki regulasi yang cukup ketar Itu biasanya leverage-nya akan sangat tinggi ya Bahkan di sini tulisannya leverage maksimumnya adalah 1 banding tanpa batas Jadi ya bisa dibilang tergantung perspektif seseorang ya Apakah orang tersebut lebih suka leverage yang tinggi ataupun leverage yang rendah Nah ini tergantung kalian masing-masing Kemudian untuk instrumen di sini Kalau misalnya kalian menggunakan akun standar Maka kalian bisa menggunakan semua instrumen yang ada di XNES ya Mulai dari forex, logam, cryptocurrency, energy, saham, dan index Sementara kalau kalian menggunakan akun standar send mereka Maka kalian hanya bisa menggunakannya itu di instrumen forex dan logam saja Lalu untuk ukuran load minimum mereka itu menyediakan load mikro yaitu 0,01 load Lalu untuk ukuran load maksimumnya 200 ya Kemudian jumlah maksimum posisinya tanpa batas Kalau di akun stand itu 1000 Nah kemudian yang terakhir ya ini merupakan favorit untuk semua para pemain swing trading ya Bahwasannya broker XNES ini itu memberikan fitur bebas swap untuk semua negara muslim ya Artinya walaupun kalian bukan seorang muslim Tapi kalau memang kalian berasal dari Indonesia Maka kalian juga pasti akan mendapatkan akun free swap dari broker XNES ini Dan kelebihannya lagi ya Tidak ada batas harian ya teman-teman Jadi misalnya kalian mau nahan posisi itu sampai 2 minggu ya 3 minggu atau bahkan sebulan itu tidak ada batas hariannya ya teman-teman Inilah kelebihan dari broker XNES Kemudian bagaimana dengan akun profesional mereka Oke coba kita klik Nah di akun profesional mereka ini ada 3 pembagian lagi ya Yaitu akun raw spread mereka, akun zero dan juga akun pro mereka Untuk deposit minimumnya di masing-masing akun ini itu tidak tergantung metode pembayaran ya Disini kalian bisa melihat sendiri deposit minimumnya itu adalah 200 dolar Kemudian untuk spreadnya itu Nah disini spreadnya pasti rendah ya teman-teman Karena disini ada komisinya Ya jadi kalau misalnya spread disini baru rata-rata mulainya itu dari 0,0 pips ya teman-teman Berbeda dengan akun standar tadi Walaupun diklaim mulainya itu dari 0,3 Tapi pada kenyataannya Spread yang biasa kalian dapatkan itu Itu rata-rata di atas 1 pips ya Nah sedangkan di akun pro ini memang sesuai ya Spreadnya itu rata-rata mulai dari 0,0 saja Ya kemudian untuk komisi disini Komisinya itu 3,5 dolar per lot per satu arah Kemudian untuk akun zeronya 0,2 dolar per lot per satu arah Kemudian untuk akun pro ini Ini tidak ada komisi Nah tapi walaupun diklaim 3,5 dolar per lot per satu arah ya Yang seharusnya 7 dolar per lot ya Selama pengalaman saya Komisinya itu rata-rata tidak ada yang melebihi 5 dolar ya teman-teman Rata-rata komisinya itu Kalau nggak 3 dolar ya 3,5 dolar Kalau nggak 4 dolar Dan paling tinggi itu rata-rata 5 dolar ya teman-teman Jadi nggak ada yang sampai 6-7 dolar Nah menurut saya pribadi Untuk komisi di akun raw spread dan zero ini Rata-rata komisinya itu cukup murah ya Kalau dibandingkan dengan beberapa broker yang udah kita bahas sebelumnya Ya ini khusus untuk akun isian saja ya teman-teman Kemudian untuk leverage maksimum ya Satu banding tanpa batas Kemudian untuk instrumen yang bisa kita perdagangkan Ini sama seperti akun standar tadi Kita bisa memperdagangkan di semua instrumen yang mereka sediakan Lalu untuk swap yang terakhir itu sama seperti tadi ya teman-teman Swapnya itu tanpa batas Dan kalau kalian berada di Indonesia Maka kalian bisa menikmati fasilitas pre-swap mereka Walaupun tanpa menggunakan KTP Muslim Nah itu penjelasan tentang jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker Agnes Nah kemudian kita akan membahas jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker Windsor Nah disini kalau kita perhatikan ya hanya dua jenis akun yang disediakan oleh Windsor Brokers ini Dan kalau kalian lihat disini ya mereka itu langsung mempunyai domain khusus untuk Indonesia ya Disamping dari domain asli mereka yaitu WindsorBroker.com Jadi mereka memang udah sangat serius ya menyasar target market yang berada di negara kita Nah oke kita lanjut ya untuk jenis-jenis akun yang mereka sediakan Yaitu ada akun Zero dan akun Prime Disini langsung ada keterangan ya teman-teman Jadi akun Zero ini adalah akun trading untuk trader profesional Sementara untuk akun Prime itu adalah akun trading untuk trader pemula Ya jadi disini mereka langsung mengkategorikan ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian masih menganggap diri kalian itu sebagai pemula Ya berarti kalian bisa menggunakan akun Prime mereka ini Sementara kalau kalian merasa bahwasannya kalian adalah seorang yang sudah advance Ya berarti kalian bisa menggunakan akun Zero mereka ini Nah kita mulai terlebih dahulu dari minimum depositnya ya Nah untuk akun Zero Kalau kalian ingin melakukan trading di broker ini menggunakan akun Zero Maka kalian minimum depositnya adalah 1000 dolar ataupun 15 juta rupiah Kemudian untuk akun Prime itu kalian bisa mulai melakukan trading Dengan minimum deposit itu adalah 50 dolar saja ya teman-teman Dan sedikit informasi disini itu tidak ada akun sen ya Jadi berbeda dengan broker Agnes tadi Kemudian untuk spread di akun Zero mereka itu mulai dari 0 pip saja Sementara untuk akun Prime mereka itu mulai dari 1 pip saja Ya lalu untuk leverage ya ini sama-sama tinggi Yaitu sampai 1 banding 1000 Kemudian untuk komisi Di akun Zero mereka itu dikenakan komisinya 8 dolar ya Kalau tadi di broker Agnes itu kan komisinya rata-rata di bawah 5 dolar Tapi kalau di broker Windsor ini itu komisinya adalah 8 dolar Sementara untuk akun Prime ini Ini sama seperti akun standar mereka ya itu tanpa komisi Lalu disini juga mereka menyediakan volume trading minimum 0,01 lot Kemudian juga diperbolehkan hedging ya Kemudian untuk akun Zero ini tidak tersedia free swap ya Sementara untuk akun yang Prime ini itu menyediakan free swap Nah saya juga sudah tanya-tanya dengan customer support mereka Dan mereka bilang untuk free swapnya ini Itu sama seperti broker Agnes tadi ya Yaitu kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia Itu sudah pasti langsung dapat akun free swap Tapi yang membedakannya adalah di broker Windsor ini Itu ada batasan hariannya ya tergantung pair apa Jadi batasannya itu mulai dari 3 sampai 10 hari ya teman-teman Tergantung pair yang kalian gunakan Nah itu perbedaan antara free swap yang diberikan oleh Agnes Dan juga free swap yang diberikan oleh Windsor Brokers ini Nah setelah itu kalian juga disini akan mendapatkan fasilitas account manager pribadi ya Jadi kalau kalian ada kendala Ataupun kalau kalian butuh sesuatu informasi Kalian bisa langsung menghubungi aja Account manager pribadi kalian lewat telegram ataupun lewat whatsapp kalian ya Oke itu dia ya teman-teman penjelasan tentang jenis-jenis akun Yang disediakan oleh Windsor Brokers.id ini Nah oke selanjutnya untuk pembahasan ketiga Disini kita akan membahas metode deposit apa aja Yang disediakan oleh kedua broker tersebut ya Disini kita akan mulai terlebih dahulu Membahas metode deposit apa aja yang disediakan oleh broker Agnes Nah seperti yang kalian lihat ya Untuk metode deposit yang disediakan oleh broker Agnes ini Itu udah pasti metode deposit yang sangat friendly ya Untuk orang-orang ataupun untuk nasabah yang ada di Indonesia Karena sebagaimana kita tahu ya Untuk pengguna broker Agnes di Indonesia ini cukup banyak ya teman-teman Nah seperti yang kalian lihat disini Mereka juga sudah mendukung metode deposit melalui QRIS ya Dan ini juga ada tulisannya disarankan Lalu juga bisa melalui Tether USDT TRC20 Di ini juga disarankan Lalu kalian juga bisa melakukan deposit melalui virtual account Ini juga disarankan oleh mereka ya Nah selain tiga metode deposit yang disarankan oleh broker Agnes ini Kita juga bisa melakukan deposit melalui bank card ya Kemudian Bitcoin Lalu di bawahnya juga kalian bisa melangsung melakukan deposit melalui aplikasi dana kalian Ya lalu FASAPE, Internet Banking, Neteller, OVO Nah ini rata-rata bisa kita pakai untuk deposit ya teman-teman Perfect Money, Stick Pay, Tether ya kemudian USDC juga bisa Kemudian yang USDC TRC20 juga bisa Nah artinya untuk metode deposit ini cukup banyak ya Yang bisa kita gunakan untuk melakukan deposit di broker Agnes ini Dan seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman Untuk minimal depositnya itu tergantung metode deposit apa yang kita gunakan Misalnya QRIS tadi ya Untuk minimalnya adalah 10 USD Kemudian untuk TRC 10 USD juga ya Virtual account 10 USD, 10 USD Nah untuk Bitcoin itu 50 USD ya Lalu untuk FASAPE 15 USD Neteller 10 USD ya OVO 10 USD Dana juga 10 USD Nah rata-rata untuk minimal depositnya itu cukup kecil ya teman-teman Yaitu hanya 10 USD saja Kemudian misal kalian tertarik untuk melakukan deposit ya Kita contohkan melalui QRIS ya Karena QRIS paling simple Dan juga disarankan oleh broker Agnes ini Nah untuk QRIS kalian tinggal pilih aja Akun mana yang mau kalian deposit Kemudian kalian tinggal masukkan berapa nominal deposit kalian Nah seperti yang sudah kita bahas tadi Minimal depositnya adalah 10 USD ya Ataupun kalau dirupiahkan itu 147.605 rupiah Nah disini coba misalnya kita contohkan deposit 500.000 Nah kemudian disini akan nampak bahwasannya Jumlah yang deposit yang akan masuk ke akun kita adalah 33,87 USD Kemudian kalian bisa langsung klik aja lanjutkan Nah setelah itu metode pembayarannya QRIS ya Kemudian jumlahnya segini Nah ini tinggal kalian klik konfirmasi aja ya Setelah itu nanti akan muncul QR code-nya Ataupun QR QRIS-nya ya Kalian tinggal bayar aja lewat QRIS kalian ya teman-teman Untuk pembayarannya cukup simple ya teman-teman Nah selanjutnya disini kita akan membahas Metode deposit apa aja yang bisa kita gunakan Di Winsor Broker ya Nah disini saya sudah berada di menu depositnya Dari Winsor Broker Dan setelah kita klik di bagian deposit Disini kalian bisa langsung melakukan deposit itu melalui FASAPE Ada yang untuk IDR dan juga untuk USD Lalu bisa melalui Petras, Bitcoin, Tether Kemudian disini juga ada pembayaran lewat Bank ATM Indonesia Lalu disini juga kalian bisa melakukan deposit melalui Visa ya Kemudian Pay by Card Lalu disini juga bisa melalui ZIGCP Nah disini walaupun metode depositnya itu gak banyak ya Gak selengkap seperti Broker Agnes tadi Tapi menurut saya pribadi untuk metode depositnya itu Itu sudah cukup friendly juga ya teman-teman Untuk nasabah-nasabah Ataupun untuk orang-orang yang menggunakan broker ini di Indonesia Misalnya kalian mau langsung deposit melalui FASAPE Nah ini juga bagus ya teman-teman Nanti weddingnya cepat Kemudian kalian mau deposit melalui ini ya Ini bentuknya nanti USD Kemudian misalnya kalian mau langsung deposit melalui pembayaran Bank ATM Nah ini juga bisa ya teman-teman Ini juga nanti bentuknya USD Dan kemudian kalian juga bisa deposit melalui Visa Mastercard ya teman-teman Jadi untuk metode depositnya ini Itu cukup memudahkan juga untuk kita ya teman-teman Khususnya orang-orang yang menggunakan broker ini di Indonesia Dan disini juga kalian bisa lihat untuk jumlah minimal depositnya adalah 20 dolar ya 20 dolar rata-rata itu jumlah minimal depositnya 20 dolar ya Oke disini untuk contoh kita coba klik di bagian pembayaran Bank ATM ini Nah selanjutnya disini kita bisa langsung masukkan berapa nominal yang mau kita top up Misalnya kita mau top up 500 dolar ya Maka disini akan langsung diakumulasikan berapa yang harus kita transfer yaitu 7.402.245 rupiah Nah kemudian kalian bisa langsung klik aja lanjut Nah selanjutnya muncul rincian pembayaran seperti ini Ini nomor akun yang mau kita depositkan Lalu mata uangnya Lalu jumlah yang akan kita dapatkan Nah disini kita bisa langsung klik aja kirim Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya Pay to Winstore Brokers SC Limited dengan total pembayaran 7.402.000 Nah ini tinggal kita klik aja Pay Now Nah selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya Nah ini adalah ID transaksi kita Salin nomor referensi ini dan masukkan ke dalam halaman referensi di formulir transfer anda nanti ya Jadi ketika kalian nanti transfer Kalian harus masukkan ID ini ya teman-teman Supaya proses transfer kita itu lebih cepat dikonfirmasi ya Dan ini adalah nama penerimanya ya teman-teman Kalian tinggal transfer ke nama penerima ini Nomor rekeningnya ini Dan kalian bisa transfer ke bank BCA beliau ya Nah setelah itu nanti kalian bisa langsung unggah aja bukti bayarnya Lalu kalian klik aja saya telah bayar Gampang ya teman-teman Untuk melakukan deposit di Winstore Broker ini Oke selanjutnya disini untuk pembahasan terakhir ya Disini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua broker ini ya teman-teman Oke disini kita akan mulai terlebih dahulu dari kelebihan apa aja sih yang dimiliki oleh broker Agnes Untuk kelebihan yang pertama tentunya tadi adalah adanya free swap ya Yang free swap tersebut itu tanpa harus berKTP Muslim Dan juga tanpa ada batas ya teman-teman Itu adalah kelebihan yang paling terlihat dari broker Agnes Nah kemudian kelebihan selanjutnya dari broker Agnes adalah adanya akun send Buat teman-teman pemula ya yang modalnya itu belum cukup Nah kalian bisa latihan-latihan terlebih dahulu menggunakan akun send mereka ya Karena yang namanya akun send itu nilai satu lotnya itu sama dengan 1000 unit ya teman-teman Bukan 100.000 USD Sehingga ini bisa membuat yang modal kalian itu cuma 10 dolar itu akan terlihat lebih banyak ya Dan juga kalian bisa menggunakan lot yang super kecil ya yaitu 0,01 lot Nah kemudian kelebihan selanjutnya dari broker Agnes adalah memiliki customer support yang bagus ya Nah kalau misalnya sebelumnya kita udah pernah membahas broker XM itu yang customer supportnya 10 per 10 ya Bisa dibilang sebagai customer support terbaik yang pernah saya temui Nah disini kalau menurut saya pribadi customer support broker Agnes ini ya nilainya 8 per 10 lah ya teman-teman Walaupun gak segercep broker XM ya tapi untuk balasannya ini lumayan agak lama ya Dan mereka juga sering ngasih artikel ketika kita memberikan pertanyaan ya Beda dengan broker XM kemarin itu customer supportnya itu sangat interaktif ya Bahkan mereka gak memberikan artikel sama sekali Jadi apa yang kita tanya itu yang mereka jawab ya Jadi mereka gak memberikan artikel di setiap pertanyaan kita Ya walaupun gak sebagus CSXM kemarin ya Tapi ya lumayan lah teman-teman ya CS ini kita kasih nilai 8 per 10 Karena kalau kita bandingkan dengan CSnya Winsor Broker itu CSnya itu cukup ya cukup buruk ya teman-teman Dan menurut saya pribadi CS Winsor Broker itu harus diperbaiki Ya supaya nasabah-nasabah Winsor Broker itu gak pada kabur ya teman-teman Karena CSnya yang begitu buruk Nah kemudian kelebihan lagi dari broker Agnes adalah Broker ini itu memiliki komisi dan split yang lebih bagus Daripada komisi dan split yang dimiliki oleh broker Winsor ya Nah ini udah saya jelasin tadi ya teman-teman Kalau komisi itu kan di akun isinya mereka Rata-rata komisinya itu cuma di bawah 5 dolar ya Sementara kalau untuk Winsor Broker tadi Komisinya jelas ya yaitu 8 dolar per lot Nah sementara untuk split ya sama-sama lah teman-teman Beda-beda tipis aja rata-rata mulai dari 1 pips doang Nah itu adalah kelebihan broker Agnes yang keempat Selanjutnya kelebihan broker Agnes yang kelima adalah WD-nya yang cepat ya Nah ini kalau misalnya kalian gunakan metode deposit dan penarikan apapun ya Rata-rata transaksinya itu cepat ya teman-teman Gak sampai beberapa menit ya Paling lama 1 jam itu WD kalian pasti masuk ya Itu paling lama ya teman-teman Rata-rata itu cuma beberapa menit doang WD kalian pasti akan langsung masuk ke akun kalian ya Dan ini sangat berbeda dengan beberapa broker lainnya Yang WD-nya itu cukup lama ya teman-teman Kadang butuh setengah hari ya Kadang butuh 6 jam untuk masuk ke akun kita Tapi di Agnes ini secara menyeluruh ya Secara general Metode penarikan atau WD-nya itu cukup cepat ya teman-teman Selanjutnya kita akan membahas beberapa kekurangan dari broker Agnes Nah yang pertama adalah tidak ada fixed rate ya Jadi disini menggunakan floating rate Dan ketika kalian melakukan deposit dan penarikan Itu menggunakan nilai yang sama Ataupun nilai yang real time Kemudian kekurangan yang dimiliki oleh broker Agnes juga Tadi adalah yang sempat kita bahas FCA-nya itu expire ya Sebelumnya kan kita udah bahas Bahwasannya broker Agnes ini sudah teregulasi di FCA ya Tapi entah kenapa Mereka tidak memperpanjang regulasi mereka di FCA ya Saya gak tahu juga kenapa mereka tidak memperpanjang hal tersebut Tapi ini menurut saya adalah salah satu kekurangan dari broker Agnes Karena kita tahunya bahwasannya Agnes ini itu sudah teregulasi di negara Inggris ya Ataupun lebih tepatnya di regulator FCA Nah itulah kekurangan kedua broker Agnes Nah kekurangan ketiga dari broker Agnes adalah Tentunya broker ini itu rawan slippage ya Dan saya udah coba pakai berkali-kali Broker ini itu memang rawan slippage ya Dan rata-rata slippage-nya itu negatif Dan juga saya nanya-nanya ke teman saya ya Dan saya juga baca beberapa review orang ya Yang juga udah menggunakan website ini Rata-rata mereka juga kena slippage negatif ya Ketika mereka menggunakan broker Agnes ini ya Wajar ya teman-teman Karena memang regulasinya itu tidak sebaik beberapa broker Yang udah pernah kita bahas sebelumnya Oke itu dia kelebihan dan kekurangan dari broker Agnes Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari broker Windsor ya Kelebihan pertama WD-nya cepat ya Ini sama seperti broker Agnes tadi Cuman beberapa menit doang itu WD-nya akan langsung masuk ya Ke rekening kita Kemudian kelebihan yang kedua dari broker Windsor adalah Metode depositnya yang cukup lengkap ya Walaupun tidak selengkap broker Agnes tadi Tapi menurut saya pribadi ya cukup oke lah ya teman-teman Kemudian untuk kelebihan yang ketiga dari broker Windsor ini Mereka juga support bahasa Indonesia ya Sama seperti broker Agnes Kemudian kelebihan yang keempat Untuk broker Windsor ini adalah ada sweat free juga ya Walaupun tidak sebaik broker Agnes tadi Karena mereka memiliki batasan harian ya teman-teman Tapi ya kita anggap aja bagus lah teman-teman Kita anggap aja sebagai kelebihan dari broker Windsor ini Dan kalau kalian lihat ya teman-teman Beberapa kelebihan Windsor broker ini Itu juga dimiliki oleh broker Agnes ya Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya teman-teman Kira-kira bagus mana broker Windsor ini dan juga broker Agnes Nah selanjutnya kita akan bahas kekurangan dari Windsor broker ya Yang pertama kekurangannya yang udah kita bahas tadi yaitu CSnya 5 per 10 menurut saya ya Karena CSnya itu betul-betul cukup lemot ya Saya nunggu itu balasan bahkan sampai 30 menit ya teman-teman Nggak dibalas-balas nggak dijawab-jawab sama dia Dan kemudian begitu dia balas Dia balasnya itu coba tanyakan aja ke email ini ya Jadi dia malah nyuruh kita itu nanya ke email Ataupun ke CSnya yang lain ya teman-teman Dan menurut saya itu betul-betul wasting time ya Kemudian untuk kekurangan selanjutnya dari broker Windsor Adalah komisinya yang lebih mahal ya dari broker Agnes Kemudian kekurangan selanjutnya dari Windsor broker ini adalah Tidak memiliki akun sen juga ya teman-teman Lalu kekurangan selanjutnya dari broker Windsor ini adalah Rawan sleepage Nah ini sama seperti broker Agnes ya teman-teman Karena memang mereka regulasinya itu tidak terlalu ketat Ya pasti sleepage negatif itu akan banyak terjadi di broker-broker seperti ini Oke demikian aja ya teman-teman video pembahasan perbandingan Antara broker Agnes dan juga Windsor broker Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya Sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya